Intro Hai guys, apa kabar semuanya? Lagi viral nih, ada artis yang tetap kerja meski positif kopi 19 dan nama Natasha Wilona jadi terseret-seret Intro Nama Natasha Wilona terseret dalam curhatan viral seorang fotografer yang mengaku baru saja bekerja sama dengan artis positif kopi 19 dan artis berinisial N itu disebut tetap memaksa bekerja meskipun hasil tes swab antigen reaktif Begini katanya, barusan ada teman, salah satu fotografer hits di Jakarta yang cerita, kemarin beliau mengerjakan proyek salah satu brand ternama salah satu artis ternama itu berinisial N, ungkap akun Agus Salim 1988 Singkat cerita nih guys, si artis N ini setelah tes PCR hasilnya positif tetapi masih bekerja dan tidak isoman Teman saya, fotografer ini saat tahu dia positif tetap profesional memperbolehkan jalan produksi tetapi dengan protokol kesehatan yang super ketat sekali Dalam chat yang bersih curhatannya itu, si fotografer menyebut artis N sempat membentak-bentak suster dan menolak untuk menjalani PCR Sang artis bahkan mengklaim tidak mungkin terpapar COVID-19 lantaran sudah vaksin Dia terang-terangan COVID kebukti dari swab antigennya Di studio aku aja berantem, gak mau diswip, bentak-bentak suster, katanya udah vaksin Dan buktinya, anak itu positif, namanya sih yang jahat banget dan udah tahu positif di lokasi gak mau tutup masker, masih berocos panjang lebar Entah dari mana asal dugaan tersebut dilayangkan Namun, para netizen yang membaca chat fotografer dan rekannya itu menunggu bahwa artis bernisial N itu adalah Natasha Wilona Salah itu alasannya, karena mantan kekasih viral bramasa tersebut seringkali ditemani bundanya saat menjalani pekerjaan sebagai seorang publik figur Hingga saat ini, belum ada jawaban langsung dari Natasha Wilona mengenai hal ini Dan di Instagramnya pun, Natasha Wilona belum update apa-apa mengenai atau meluruskan masalahnya ini Bagaimana menurut kalian guys? Apakah artis ini adalah Natasha Wilona atau buka? Silahkan komentar di bawah Bagaimana menurut kalian? Sub indo by broth3rmax